Intro RCL 957 kami ada bersama dasar RCL, May Junandi dan juga kru yang bertugas Kali ini May bisa menghadirkan seseorang yang ini kayaknya sangat penting untuk para pelaku usaha Dan juga untuk semua orang ketahui juga ada Bapak Arief ini dari Pak Wajizat di sebelah kiri May Bapak Sehat Luar biasa walaupun tadi sempat malu-malu mau gak ya mau gak yang ngobrol tapi akhirnya mau juga ya Pak ya Karena memang pengetahuan itu obrolan kita hari ini pengetahuan untuk semua usia semua orang gitu kan Dan penting juga ya Pak ya hari ini kita mau membahas soal sertifikat halal atau apa ya istilahnya sertifikasi halal Pokoknya prosesnya pengeluaran sertifikat halal gitu ya Pak Arief, boleh diceritakan gak sih Pak Sertifikat halal itu memang prosesnya seperti apa? Kalau bicara proses secara mendetail itu pasti membutuhkan waktu yang lumayan Seminggu kita nanti foto ya Kita ambil secara global gaya saja ya Jadi pertama pengajuan halal itu sekarang memakai akun Akun si halal namanya bukan berbasis aplikasi tapi berbasis website Bukan pakai aplikasi, pakai website Ada juga yang ada aplikasi bisa undur di playstore tapi itu terkadang susah untuk memprosesnya Belum maksimal ya Jadi lebih baik pakai di website-nya Website si halal Jadi pelaku usaha itu harus punya akun si halal Pengajuannya itu lewat akun si halal Yang nantinya akan dibantu atau didampingi sama pendamping proses produk halal Atau disingkat dengan P3H Sarat wajibnya Sarat wajib pelaku usaha bisa mengajukan sertifikat halal Itu harus punya NIB NIB itu nomor induk berusaha Dan nantinya di isian akun si halal itu ada bahan-bahan disebutkan Aturan mainnya setiap bahan yang digunakan harus sudah tersertifikat halal Setiap bahan yang digunakan harus sudah tersertifikat halal Contohnya misalnya memakai minyak goreng Boleh sebutkan merek? Boleh lah nanti tinggal disingkat Minyak goreng merek A misalnya Nah dikemasannya itu biasanya sudah ada logo halalnya Itu yang bisa diproses Seperti itu Kalau misalnya minyak goreng curah yang belum ada satu tersertifikat halalnya itu Bisa diproses hanya saja nantinya akan dikembalikan pengajuannya Berarti memang mungkin karena zaman untuk 2023 ini semua sudah 4.0 digitalisasi ya Pak ya Jadi basic pembuatannya pun sudah lewat web Tapi kan posisinya nggak semua orang apalagi kalau yang sudah berusia gitu kan ya Nggak semua ngerti akses internet Boleh datang ke kantor KUA atau prosesnya seperti apa? Prosesnya bisa datang ke kantor KUA Atau pendampingnya itu melakukan fairpal verifikasi dan validasi Dan memang itu menjadi kewajiban tugas pendamping harus fairpal ke lokasi usaha Jadi nanti pendamping itu membantu pengisian di akun seharangnya Seperti itu Karena tadi berbicara faktor usia dan lain-lain Memang pelaku usaha itu tidak bisa gitu Tidak bisa untuk pengisian di web seperti itu Nanti dibantu dengan pendamping Bisa pertamanya alurnya dari pelaku usaha datang dulu ke KUA Nanti dari KUA pendamping halalnya itu nanti berkunjung ke lokasi usaha seperti itu Berarti si pendamping sertifikasi halal ini dari pihak KUA yang nunjuk Atau si pelaku usaha yang nunjuk dia punya nih Misalkan punya sana saudara Dia yang mau didampingi Atau dari pihak KUA-nya nih ada orang untuk mendampingi sampai selesai sertifikasi halalnya Untuk si pendamping halalnya tadi Karena bisa menangkap Bu, gimana Bu? Jadi kan harus ada pendamping tadi kan ya Pak ya Nggak si pendamping orang ininya tuh Kerapat dari si pelaku usahanya kah? Atau pihak KUA sudah ada petugasnya? Itu dua-duanya sebenarnya bisa dipakai Itu dua-duanya bisa Yang pertama Jadi pertanyaan bolehkah pelaku usaha memakai pendamping kerabatnya? Seperti itu kan ya? Itu boleh-boleh saja Ketika pelaku usaha itu ngerti digital Bisa memproseskan di web Dan saudaranya atau kerabatnya itu sebagai pendamping Itu bisa seperti itu Karena pendamping itu pendamping halal itu bukan hanya dari Bukan dari unsur kementerian agama Atau di KU Cisat saja Banyak sudah tersebar sekarang itu Bukan dari unsur kementerian agama Ada yang dari mahasiswa juga Dan ada yang dari Ormas juga Yang menjadi pendamping itu Seperti itu Ataupun sebaliknya Pihak dari KUA pendampingnya itu Bisa mencari Mencari pelaku usaha yang mau mengajukan sertifikat halal Misal ketika kunjungan ke Majlis Taklim Kita menawarkan Menginformasikan ada program sertifikat halal Dan ini perlu diingat Pengajuan sertifikat halal itu ada dua program Ada reguler Ada self-declare Kalau reguler itu berbayar Untuk pelaku usaha Skala usahanya menengah besar Itu untuk pengajuan reguler Tapi ini untuk skala usahanya mikro kecil UMK Dan itu Tidak berbayar Masuk ke pengajuan dengan skema Self-declare Self-declare Khusus untuk mikro kecil biasanya Produk rumahan Betul-betul Karena memang untuk si UMKM sendiri Untuk tahun 2023 itu semua harus punya sertifikat halal Keinginan pemerintah itu mau hapus ya 17 Oktober 2024 Setiap produk makanan dan minuman yang terlalu Yang tersebar itu harus sudah punya sertifikat halal Wah betul-betul Karena memang untuk keamanan konsumen juga ya Pak ya Jadi semua yang mobil itu ngerasa aman Sudah layak apa yang mereka konsumsi Dan kayaknya kan tadi juga Pak Arief bilang Ada dua yang reguler dan juga safe declare Kalau reguler itu kayaknya wajar ya Pak ya Kalau misalkan perusahaan-perusahaan gede gitu kan Ya pabrik-pabrik yang memang pabrik besar dengan omset miliaran gitu kan Ratusan juta Diminta untuk apa ya Istilahnya biaya registrasi ya wajar lah Karena prosesnya beda gak sih Pak? Kalau untuk regular Karena kan memang dari segi usahanya juga beda kan ya Sangat beda Sangat beda sekali Untuk proses yang self declare sama regular Kalau yang self declare Untuk pendamping yang jam terbangnya sudah lama Itu bisa Satu atau dua jam dia udah bisa menyelesaikan Sampai ke tahap pengajuan Sampai ke tahap pengajuan Dengan catatan Produknya simple Produknya simple itu Misal keripik Atau telur asin Seperti itu Kecuali kalau misalnya udah ke produk bakery Seklinastar Akas tenggal Ketir salju yang Biasanya itu bahannya Lumayan banyak Itu memerlukan proses yang Perinputannya agak lumayan lama Apalagi Kalau misalnya pendamping halal yang baru Itu biasanya kesulitan Untuk mencari Nama bahan yang sudah terseduk halal Misal gini Pelaku usaha Ketika ditanya Ibu atau bapak Biasanya ibu Ibu memakai Terigu Mereka apa? Segitiga biru Nanti itu di sistem Kita cari Sebagai pendamping itu Kita cari di sistem si halalnya Segitiga biru itu udah ada halalnya Atau belum Jadi secara otomatis Nanti di input Kalau misalnya udah ada di sistem Kalau misalnya Tidak ada di sistem Itu nama bahan itu Itu tidak bisa Contohnya tadi Minyak curah Itu tidak ada di sistem Atau lainnya tadi Setiap bahan yang digunakan Harus sudah tersertifikat halal Kecuali bahan abadi Contohnya Tomat Bawang Telur Itu tidak harus dicari Sertifikat halal Karena tidak ada di bahan alam Untuk terkait proses Yang Sertik dan reguler Itu sangat berbeda sekali Untuk reguler itu lebih Bisa dikatakan rumit Jadi lebih banyak persyaratannya ya Lebih banyak persyaratannya Dan Yang paling ini tuh Di Penyelia halal Apa tuh? Penyelia halal itu Secara garis besar Orang yang bertanggung jawab Atas kehalalan produk Jadi di skema Self declare Sama reguler juga Itu ada penyelia halal Kalau di perusahaan Mungkin bisa dikatakan Supervisornya Supervisor halal Supervisornya Untuk di skema Self declare Yang UMK Yang produksi rumahan Itu penyelia halalnya Bisa dengan pelaku usaha Jadi satu orang Dengan dua jabatan Ibu itu sebagai pelaku usaha Juga sebagai Penyelia halalnya Karena nanti di sistem Di akun sehalalnya Di akun sehalalnya Ada isian penyelia halal Tapi Untuk yang di reguler Ini Penyelia halalnya Harus Berbeda Berbeda orang Tidak bisa dengan satu orang Dia pemilik usaha Juga penyelia tidak bisa Tapi harus beda orang Dan orang tersebut Harus sudah punya Sertifikat pemilihan halal Nah betul Jadi semuanya itu memang Istilahnya itu harus Yang sudah berpengalaman ya Sudah ada pengalamannya Sudah tahu Proses Sertifikasi halal itu Seperti ini Karena takutnya Kayak Pak Amsadi bilang Produknya ini Di dalam Inputannya itu ada atau enggak Harus tahu orangnya Tapi Pak Arief Mohon maaf Pak Arief Dari kapan berarti Proses sertifikasi halal ini Dari tahun kapan Bapak ngurus-ngurus sertifikasi halal 2021 2021 berarti kurang lebih Dua tahun kebelakang Sudah banyak orang yang Pak Arief bantu Soal sertifikasi halal Ada kendala enggak sih Pak Selama ini Selama dua tahun kebelakang Ada cerita yang Aneh atau mungkin yang unik Yang menarik untuk cerita Tapi mohon maaf Ini bukan berarti Apa ya Menjatuhkan Jadi ketika Ketika mendampingi pelaku Usaha yang tadi Ibu-ibu yang Sudah agak sepuh Produknya Bakteri Kita sempat Untuk satu Bahan saja Untuk satu bahan saja Kita mencari Sertifikasi halal Satu jam Untuk satu bahan Kata ibunya Gini Saya tanya Ibu pakai coklat apa Coklat block Cukup sekian Gitu doang titik Di sistem Itu coklat block Itu banyak Varian coklat itu banyak Ada Sortening Apa ya istilahnya Banyak lah Ketika pencarian Misal Merek A Itu variannya banyak Itu kita sampai Nyari-nyari Sampai dilihatin Yang ini bukan Yang ini bukan Yang ini bukan Yang ini bukan Bukan Yang ini bukan Bukan Nah itu Cuma karena satu Banggong satu jam Betul Garam juga Garam juga Untuk yang awal-awal Dulu saya seperti itu Untuk nyari garam yang halal juga Untuk awal seperti itu Kita lihat-lihatin Yang ini bukan Yang ini bukan Kebetulan Misalnya Ketika Ketika Terpal Itu Si bahannya itu Bungkusnya udah Kebuang Sampai iman Kita nyari di gambar Di Google Ini bukan Ini bukan Karena supaya Biar pas Kurang Tapi kalau Sekarang Jadi Ketika saya mendampingi Tukang kue Saya jadi tukang kue Yang awalnya Tidak hafal bahan kue Sekarang Jadi tahu ya Jadi tahu Seperti itu Mendampingi tukang kripik Saya jadi tukang kripik Saya udah tahu Saking Saking udah banyak cerita pengalaman Wah luar biasa Mungkin karena tadi ya Faktor usia Jadi Cuma karena perkara garam Atau coklat Sampai nyari bahan Tapi Kalau untuk dari Selain tadi Pak Selain NIB Sertifikasi halal Ada Ini lah Khusus gak sih Persyaratan khusus lagi gak sih NIB Terus Ini perlu diinformasikan juga PIRT Atau SLHS Selain kali ini Itu tidak menjadi Saratu wajib Untuk pengajuan halal ini Ini perlu diinformasikan Sangat penting Karena Pemahaman Di lapangan Ada sebagian UMKM Yang Dia itu harus punya PIRT dulu Baru bisa mengajukan Tapi Itu Tidak Salah Tanpa PIRT pun Bisa mengajukan Sertifikasi halal Yang penting Sudah ada NIB Kebanyakan Di lapangan itu Set Persentasikan 90% Itu Belum punya NIB Makanya Jadi pendapatan halal Itu harus Multitalenta Betul Dia harus bisa membuatkan NIB Jujur Saya belajar sendiri Atau tidak Untuk Membuatkan NIB Memang bukan ranah Dari Kementerian Agama Itu ranahnya DPM PSP Betul Saya pun Belajar untuk Membuat Karena Khawatir di lapangan Bertemu dengan Pelaku usaha Yang belum punya Ini Seperti itu Saya berangkat Pendamping Maaf Cerita saya Boleh? Boleh Boleh Dari 2021 Menjadi pendamping Awalnya Saya itu Mencari pelaku usaha Sendiri Mencari pelaku usaha Sendiri Di sosial media Menawar-nawarin Ada gak yang mau Mengadilkan Satu bulan halal? Perjalanan satu bulan Kurang lebih Mohon maaf ya Ini ceritanya Bukan berarti Saya mau Apa Gimana Perjalanan pencarian Pelaku usaha Satu bulan lebih Akhirnya Nama saya itu Apa ya? Terambles Sama keciupnya Sama Sama Dinas Industri Kota Kabupaten Sama Paguyuban Paguyuban Dan Di tahun 2022 Awal Dan akhirnya Pada saat itu Data UMKM itu Masuk Dari Dinas Kooperasi Industri Perdagangan Kota Kabupaten Dan Paguyuban Paguyuban UMKM Data itu masuk Karena UMKM itu datanya Di Dinas Kooperasi Industri Bukan di Keputat Agama Pada saat itu Saking banyaknya Hampir Hampir Saya itu Waktu buat Yang di rumah itu Sudah Gak ada ya Sudah hampir Karena saking banyaknya Saking banyaknya Dan Pada saat itu Pendamping itu Masih jarang Masih jarang Banyak juga Tapi sedikit yang aktif Dulu itu 2022 Awal Saya pernah Di Perum Di daerah kota Jam 9 malam Pulang jam 4 subuh Untuk pendampingan Untuk memproses Karena saking banyak Bukan berarti Tidak sopan namun Seperti Tapi sebenarnya Sudah dil-dilan waktu Ketika Misalnya Pelaku usaha Dia meng-cancel Karena ada Wedding List Betul-betul Karena saking banyaknya Tadi Tapi kalau boleh tahu Pak Si proses Pengajuan Proses Sertifikasi halal ini Sampai keluar Sertifikatnya itu Berapa lama memang Nah ini Pertanyaan yang Bener Pak Agak-agak bener Tapi Kayaknya jadi gini ya Ya itulah Kalau di Apa ya Pembacaannya Pembacaannya Ditulisannya itu 12 hari kerja 12 hari kerja 12 hari kerja Tapi Pak Aktualnya Karena mungkin Saking banyaknya Pengajuan Ini seluruh Indonesia Program nasional Jadi Lebih Lebih dari 12 hari Intinya Intinya gini Ketika seorang pendamping Mendamping pelaku usaha Jangan pernah Menjanjikan Jangan pernah Menjanjikan Rantang Waktu terbit Misalnya ini akan Tapi 12 hari Itu Jangan Karena Nantinya Kita Kita Nanti akan Dikajak-dikajak Dikajak-dikajak Terus Mana Jadi Biarkan saja Berjalan Tunggu sehati hasilnya Karena selama pendampingan Seperti itu Betul-betul Karena memang Ini juga kan Terkait dengan Sistem juga Jadi memang Ada waiting list Memang terkait dengan Sistem Dan seluruh Indonesia Yang harus Dicantumkannya Di Garis bawahnya Ini seluruh Indonesia Jadi memang Ada prosesnya Wah luar biasa Ternyata Sertifikasi halal Susah-susah Gampang Dan banyak cerita Di lapangan Ya Pak Karena memang Terkait dengan Pelaku usaha Banyak masyarakat Juga yang Apa ya Yang ditemukannya Itu banyak Gitu kan Ya wah luar biasa Berarti itu dia Sahabat RCL Pembahasan kita Terakhir Pak Untuk Para pelaku usaha Yang di luar sana Yang belum Ikut program Sertifikasi halal ini Ada yang ingin disampaikan Silahkan 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 Bapak dan Ibu Semua Pelaku usaha Yang mau Mengajukan Sertifikat halal Baik Self-declare Maupun Regular Bisa menghubungi Saya di nomer Ini nih Nanti Editor ya Tolong ya Nomornya 0856 0856 241 241 381 381 Siap Jadi Saya barusan Menawarkan Sampai ke Regular juga Karena Saya juga Sudah menjadi Bermetamorposis Menjadi penyeliala Penyeliala Yang sudah Bersertifikat Dan Informasi Juga Ini Yang biasa Untuk pengajuan Regular Di Sukaungi Itu Biasanya Rumah makan Restoran Ataupun Catering Itu Kriteria-kriteria Itu Tidak bisa Masuk ke Program Self-declare Yang rumah makan Restoran Itu Tidak bisa Masuk Self-declare Tapi Dia harus Regular Dan Rata-rata Di Sukaungi Itu Belum Ada SDM Penyelia Halal Di Restoran Itu Makanya Mengajukan Diri Lagi Makanya Mereka Itu Dibantu Saya Muncul Disana Sebagai Penyelia Halal Seperti Itu Yang Nantinya Si Restoran Itu Harus Punya SDM Sendiri Seperti Itu Betul Luar Biasa Berarti Memang Pak Arif Ini Multitasking Jadi Kalau Mau Ada Apa Nanti Tinggal Bisa Langsung Tanya Langsung Apa Bapak Buka Sistem Konsultasi Juga Kan Boleh Tanya Yang Mau Sertifikasi Halal Seperti Apa Masih Ada Lagi Apa Berangkat Dari Pendamping Bermetamorposis Menjadi Penyelia Halal Dan Juga Sekarang Saya Membunyai Lembaga Halal Jadi Kalau Misalnya Bapak Ibu Atau Ada Saudara Saudara Yang Mau Menjadi Pendamping Mau Menjadi Pendamping Halal Bisa Menghubungi Saya Bisa Pokoknya Catat Nomornya 0857 0856 0856 241 37 381 37 381 Pokoknya Dicat Tapi Ingat Waktu Kalau Misalnya Jangan Jam Malam Tidur Malam Dicat Di jam Kerja Yang Pasti Kalau Gitu Pak Terima Kasih Sudah Mau Diajak Ngobrol Tentang Semua Tentang Hal-hal Kelah-halan Gitu Kan Ya Dan Kalau Gitu Mudah-mudahan Kita Ketemu Di Waktu Yang Akan Datang Di Tempat Yang Lebih Baik Ya Pak Ya Meijunadi Dan Kru Yang Bertugas Sahawat RCL RCL Kami Ada Bersama Anda